Oke, step berikutnya adalah setting laser headset-nya ya. Laser headset itu terdiri dari ini, laser head. Kemudian mirror-nya ada dua, yang sana mirror satu, dan yang ini mirror dua. Nah, tujuan setting ini adalah alignment ya, agar lensa mirror di titik yang berhadapan ini bisa lurus ya, posisinya bisa lurus, dan sejajar dengan sumbu geraknya. Agar nanti kalau ini bergerak ke kanan ke kiri, itu titik cahayanya tidak bergeser ya. Nah, demikian juga dengan yang sisi sana, sisi sumbu ye. Sama. Oke, mungkin untuk proses alignment kita harus tahu dulu ya, kira-kira dari masing-masing titik ini yang bisa di-install apanya sih? Mungkin kita lihat satu-satu ya, dari sini. Untuk bagian laser head-nya, kita lihat dudukannya ya. Dudukannya ini bisa digeser manju-mundur. Nah, ini. Tapi nggak bisa digeser naik-turun ya, nggak bisa. Sehingga ketinggiannya ini fix, sehingga nanti yang lain harus ngikut ke sini ya, ketinggiannya. Karena yang ini nggak bisa menyesuaikan. Oke, kita lihat yang kedua, yang mirror dua ya. Yang mirror dua ini, ini dari sananya sudah ada lubang bautnya ya. Ada dua. Sehingga ini bisa naik turun. Bisa di-install naik turun. Sedangkan untuk maju-mundur dan kanan-kiri, ini harus buat dudukannya ya. Ini dudukannya ada dua tumpuk. Yang satu untuk maju-mundur dan yang satu untuk kanan-kiri. Oke, kita lihat dari atas ya, biar kelihatan. Kalau ini dikunci, maka yang atas ini bisa bergerak maju-mundur ya. Kemudian yang bawah, itu bisa kanan-kiri. Sehingga titik mirror dua ini, bisa di-install naik turun, maju-mundur, kanan-kiri ya, lengkap. Jadi, yang ini menyesuaikan yang lain. Oke, ke mirror satu ya. Di sana. Oke, mirror satu ini, bawaannya juga ini adalah lubang ya, lubang baut buat adjustment. Jadi, bisa digeser maju-mundur. Untuk kanan-kiri, mungkin main di dudukannya. Sedangkan untuk naik turun, ini di sini ada pegas. Jadi, nanti tinggal dikencengin aja bautnya untuk naik turunnya. Jadi, posisi di sini juga lengkap ya. Bisa kanan-kiri, maju-mundur, atas-bawah. Nah, untuk dudukan lasernya sendiri, ini beli jadi. Ini bisa digeser kanan-kiri. Dan naik turun ya. Ini tinggal di putar aja. Oke, jadi, seperti itu. Jadi, yang nggak bisa di setel ketinggiannya hanya yang laser headnya. Jadi, nanti ketinggiannya harus ngikut yang ke laser headnya. Sedangkan untuk kanan-kiri, depan-belakang, fleksibel. Oke, nanti untuk tracking cahayanya, untuk nyetel-nyetelnya, mungkin saya nggak akan pakai tabung lasernya ya. Tapi pakai alat bantu aja, yaitu laser pointer. Ini laser pointer 5V ya. Nanti kita pasang di sini, untuk tracking, untuk nyetel-nyetel. Ini lebih mudah karena cahayanya kelihatan ya. Oke, kita siapin dulu mungkin ya. Kita kencangkan baut-baut ini. Kita posisikan random dulu aja, karena kita nggak tahu posisinya yang lurus di mana. Di kencangkan, kemudian pasang cerminnya, pasang mirrornya. Untuk mirrornya, saya pakai yang bahan molybdenum ya, yang warna silver. Ukuran 20 mm, sesuai dengan ukuran lubang ini. Yang molybdenum ini, walaupun katanya reflektifitasnya lebih rendah dari yang gold, tapi beda dikit. Keunggulan dari yang molybdenum ini adalah durability ya. Saya lebih memilih durability daripada reflektifitas. Oke, kita buka. Kemudian untuk laser pointer, ini supaya bisa ada di tengah-tengah sini. Saya bikin dudukan ya, seperti ini. Tinggal dimasukkan saja, terus dikencengin. Kemudian kan yang laser pointer ini kan intensitasnya cukup besar ya, bisa menyilokkan. Jadi mungkin saya kasih tutup. Kemudian dilobangin dikit ya. Jadi kita butuh setitik cahainya aja, nggak perlu semuanya, karena kalau semuanya bisa menyilokkan. Oke, sekarang ini bisa dipasang di sini ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai settingnya, kita sambungin dulu ke 5V. Oke, ini laser pointernya sudah disambung ke 5V, ini udah nyala ya. Kita mulai setting-setting. Yang pertama adalah yang paling depannya, antara mirror 2 dengan laser head. Langkah pertama, laser headnya kita geser ke kanan ya, menjauhi mirror 2 sejauh mungkin. Oke, mungkin segini sudah cukup. Kemudian, di sini akan saya pasang ke mandu ya. Oke, kemudian kita usahakan cahaya dari laser pointer jatuh ke titik ini ya. Mungkin nyetel cermin di sana, di mirror 1 sama mirror 2. Agar cahayanya jatuh di titik tengah lingkaran ini. Oke, di mirror 1 mungkin saya pasang ini juga ya. Oh, ini kebetulan titiknya sudah di tengah. Kita lanjut ke yang sini. Yang sini juga saya pasang kertas ini. Oke, kita setel ini supaya cahayanya jatuh di tengah. Oke, ini udah di tengah ya. Oke, lanjut ke sini. Ini kita putar-putar juga. Oke, ini udah di tengah ya, walaupun agak pecah. Oke, selanjutnya laser headnya kita geser mendekati mirror 2 ya. Oke, kita lihat cahayanya bergeser ya. Tadinya di tengah, bergeser ke kanan dan ke bawah ya. Artinya, posisi mirror 2 ini kurang ke atas, kira-kira 1 mili. Dan kurang ke depannya, kira-kira 3 mili ya. Kita setel dulu. Oke, setelah di setel, proses tadi diulang lagi ya. Kita jauhkan lagi. Kita setel lagi ya, supaya jatuh di tengah. Nah, ini kan sudah di tengah lagi. Kita dekatkan lagi. Masih terlihat begeser ya, tapi kecil. Ini kira-kira ke kanan 1 mili, ke bawah 1 mili ya. Nah, kita setel lagi ya. Nah, proses ini harus diulang-ulang terus ya, sampai akurat. Karena memang kita kan waktu ngetelnya ini kira-kira ya. Oke, setelah prosesnya saya ulang sebanyak 5 kali ya. Ini saya dapatkan hasil yang mendekati sempurna mungkin ya. Kita coba lihat di sini. Ini kan dijauhkan posisinya tengah ya. Walaupun agak blur di kamera, tapi di reel-nya mah ini fokus. Coba kita dekatkan ke sini ya. Terlihat masih di tengah ya. Dari ujung sana sampai ujung sini posisinya nggak bergeser. Sehingga untuk segmen yang antara mirror 2 dan laser head, ini selesai ya. Selanjutnya, untuk yang antara mirror 1 dan mirror 2, ini prosesnya sama persis ya. Jadi yang mirror 2 ini dijauhkan, kemudian di setel seperti tadi. Untuk proses antara mirror 1 dan mirror 2, mungkin saya skip ya, karena caranya sama persis. Pada intinya, setelah semua selesai dilakukan, kita bisa langsung cek ya. Caranya ini kita lihat bahwa di posisi manapun, cahayanya itu nggak berubah ya. Kita lihat, cahayanya masih di tengah. Kita geser. Nah itu titik cahayanya masih di situ. Kita geser ke sini. Kita lihat, masih nggak berubah ya. Masih di situ. Ini masih di tengah. Jadi dimanapun posisi laser headnya, cahayanya nggak bergeser. Oke, mungkin proses alignment seperti itu ya. Menggunakan alat bantu laser pointer. Nanti kalau tabung lasernya dipasang, itu tinggal nge-set. Tinggal ngubah-ngubah sudut lensa mirror ini aja. Oke, makasih. Video ini mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.